Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah video kali ini kita mau ngobrolin Vivo V29 5G What? Kenapa kamu baru bahas? Ya sorry aja nih teman-teman ya karena kemarin tuh gue mau bikin videonya kayaknya nanggung gitu mending gue pake dulu smartphone-nya berlama-lama dan alhasil video inilah dibuat jadi penggunaan Vivo V29 5G selama beberapa bulan ini jadi kesempatan akhirnya apakah smartphone ini tetep unggul buat kelas mid-range? yaudah yuk langsung nonton videonya sampai akhir jujur aja gue tuh selalu nunggu kehadiran Vivo seri V ya hampir gak pernah telat gitu perasaan gue nih ya jadi bisa dibilang gue nungguin banget ya kira-kira bakal ada inovasi apalagi gitu ya secara ya buat smartphone jaman sekarang yang kelas mid-range itu bisa dibilang ganas-ganas kalian ngerasa gak sih kelas 5-6 juta tuh kayak ada Samsung Galaxy A54 5G misalnya si paling konsisten yang umurnya panjang gitu ya ada juga Oppo Reno 10 5G si paling handal urusan potret gitu ada juga Realme 11 Pro si pengecasan paling ngebut dan membawa desain yang terniat dan yang paling baru itu ada Xiaomi 13T yang collab bareng Leica boh itu bener-bener kayak gebrakan yang wow gitu ya tadi beberapa smartphone mid-range yang sempet gue cobain makanya pas pake Vivo V29 5G ini itu gue kepikiran ya beneran gue bisa kali Vivo besok ke depan tuh kayak seri V-nya seri mid-range-nya collab bareng Zeiss secara ya Vivo kan sebelumnya juga udah pernah collab bareng Zeiss tapi kan emang seri X-nya mungkin besok bisa diturunin gitu ya seri V juga kebagian collab bareng Zeiss jadi gak kalah sama brand sebelah lepas dari angan-angan gue tadi Vivo V29 5G ini ngasih spek yang udah ideal banget buat kebutuhan kehariannya dari mulai menggunakan CPU sebagian 778G pilihan memorinya lega RAM 8 dengan memori 256GB atau ada juga pilihan RAM 12GB dengan internet memori sebesar 512GB buat bagian layarnya juga so cantik sekali seksi banget gitu ya pakai layar yang udah AMOLED sesuatu khas dengan 3D curve-nya yang bisa dibilang membawa desain yang juga tipis dan nyaman dengan gaman baterainya bisa dibilang sedang aja 4600MH yang terbilangnya awet dengan pengecasan 80W dan udah bersertifikat IP54 tahan cepatan air dan juga debu dan punya kamera yang lengkap lensa 0,5 ada gitu ya Air sebesar juga ada dan juga dengan segala fitur unggulannya ya termasuk ada Aural Light Portrait Hmm, udah nampol kan speknya di bawahnya jadi kalau mau dicari kekurangannya yang ada di kelasnya sih paling ada di bagian speaker yang masih jomblo dan mungkin sertifikasi tahan air kali ya sisanya speknya sih terbilangnya udah mewah ini kepewahan yang pertama kita bisa rasin tuh ada di bagian desainnya perusahaan desain dan juga buat quality gue tuh gak pernah kecewa ya sama Vivo kayak berusaha selalu ngasih yang terbaik lah ya ini dari sudut pandang cewek kayak gue sih ngerasa warna Red Portrait-nya ini kayak bener-bener terasa elegan dengan layar 3D curve-nya yang juga slim dan pokoknya best lah untuk bagian desainnya tapi masalahnya ya bawa desain kayak gini tuh gak lagi identik nih sepertinya ya jadi kemarin tuh lucu ya gue tuh pulang dari studio mau pulang ke rumah gitu ya gue tuh main ambil aja smartphone yang penting layarnya 3D curve dan ternyata kalian tau apa yang gue ambil? gue nunggu jawaban kalian nih iya Infinix Zero 30 coba yang gue ambil karena dimensinya tuh bener-bener kayak semirip itu ya ya guys ini mungkin PR buat kedepannya ya gimana caranya desainnya biar lebih beda lagi lebih fresh lagi Aura Light Portrait with Smart Lighting Control juga kini bener-bener kayak jadi jargonnya ya ibaratkan tuh kalian pas mau ngontem terus kondisi cahaya kayak kurang memadai gitu ya nah Vivo V29 Park ini kayak ngasih solusinya dengan adanya fitur ini itu bakal ngasih foto malam lebih jernih dan juga tetap natural ini bakal kepake banget semisal kalian tuh suka foto di kondisi yang ekstrim terus kalo kondisi daylightnya kayak gimana kak? ini gue gak sasih hasil fotonya udah baik ya termasuk yang detail saturasi warnanya pas dan dynamic range-nya pun terasanya luas selamat menikmati selamat menikmati urusan foto potret bokehnya juga termasuk yang lebih creamy gitu ya nah karena gue tuh pegang smartphone ini cukup lama dan smartphone mid-range yang lainnya pun bermunculan gitu jadi gak ada salahnya gue jajarin juga sama hape di kelasnya bakal kayak gimana nih ini jadi gue ambil sedikit beberapa sampel fotonya hasilnya ya beti ya teman-teman beda-beda tipis ini sih jatuhnya ya tinggal soal selera aja bukan buat banding-bandingin ya jatut nah nanti info ke gue ya kalian tuh lebih selera sama hasil jepret kamera yang mana kalau buat tusan selfie-nya udah udah gak usah ditanya ya selalu nagi sih pas selfie pakai Vivo V29 5G ini buat perekaman video sendiri bisa hingga 4K ada opsi 1080p 60fps juga ini berlaku buat kamera depan dan juga kamera belakangnya oke ini kurang lebih perekaman videonya Vivo V29 5G settingnya 1080p dengan lensa utamanya bakal kayak gini bisa juga pindah ke lensa ultrawidenya nah canggupannya lebih luas model pakai slider gitu ya belakangnya Vivo V29 5G settingan 4K jadi kurang lebih bakal kayak gini membuat hasil videonya lagi banyak orang kira-kira suara kita bakal kedengan gede apa enggak ini nyasarnya jauh banget nih pagi-pagi sekarang olahraga katanya coba pindah ke lensa yang ultrawide ya oh gak bisa guys kalau 4K itu kayak udah di vlog gitu jadi kita gak bisa pindah ke ultrawide contoh perekaman kamera depannya ini good setting di 4K teman-teman sambil jalan buat kebutuhan vlogging kalau lebih bakal kayak gini nah selain itu doi juga bisa merekam video hingga 1080p 60fps beda ya modnya sama yang tadi ya kira-kira kalian lebih prefer yang mana nih so far nih layarnya so trik begini tetap rasanya jelas contoh perekaman kamera depannya settingan 4K 4K dan pakai lensa 0,8 bakal kayak gini sambil jalan oke juga settingan 4K 30fps Vivo V29 5G ini performanya sih bisa dibilang ya udah lancar ya 120Hz refresh rate juga buatnya tuh sekolah terasa smooth ya terus yang gue rasain tuh musik tasing pindah banyak aplikasi ya juga aman ya teman-teman paling sekali gue tuh nemuin hilangnya tombol navigasi pada saat video call gitu ya ataupun saat posting reels gitu ya yang kayak gini-gini berhubungan sama aplikasi terpati sih semoga bisa di fixin lewat update software tapi selebihnya sih kayak buat video call terasanya cantik pokoknya ini mantap lah dan yang gue salut tuh walau baterai tuh gak gede-gede banget ya cuma di 4600 mAh doh itu kayak termasuk baterai yang awet iya bisa tahan seharian gitu dan pengecasannya juga termasuk yang gercep dikasih 80W ini bikin gue happy sih ya termasuk yang udah cepet buat di kelasnya fitur lainnya tuh udah lengkapi dengan NFC multifunction so pasti ya terus berseksikat IP54 juga yang syukur-syukur bisa naik kelas jadi IP68 gitu misalnya ya itu balik lagi ke brandnya lah oke itu tadi cerita gue saat pakai Vivo V29 5G dalam jatuh waktu panjang ya dan overall gue sih happy pada saat penggunaan smartphone ini desainnya terbilangnya cakep pakai layar krov yang super tipis, nyaman dan genggaman baterainya awet kameranya pun bisa diandelin ya yang berharap sih bakal dapat update software aja buat sempurnain videonya yang lebih smooth dengan fps yang lebih stabil kalau soal fitur daripada aura light portraitnya ataupun ring lightnya ini bisa dibilang sih ya balik lagi ke kebiasaan kalian aja gitu ya sering dipakai apa enggak tapi sih at least Vivo udah kayak ngasih solusi lah buat kalian tuh foto di kondisi ekstrim ya pokoknya selagi kalian enggak masalah soal concern yang tadi awal gue bilang Vivo V29 5G ini bisa jadi salah satu kandidat yang terkuat ya buat akhir tahun ya mengingat harganya pun udah di angka 5 jutaan kecil gitu ya temen-temen sip jadi segitu aja dari gue kalau misalkan kalian udah pernah pakai Vivo V29 5G ini boleh dong share aja di kolom komentar biar temen-temen tuh saling sharing biar saling mematapkan hati apakah jadi beli atau belinya nanti atau beli yang lain boleh aja tulis di kolom komentar sekedar lagi dan saya Tepila see you bye bye sub indo by broth3rmax